Intro Intro Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan inget ya, di masa pandemi ini, kalau emang kalian nggak perlu-perlu banget buat keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalau emang kalian terpaksa banget harus keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan tetap jauhin kerumunan Jadi banyak banget nih yang nanya sama aku, dok, sebenarnya boleh nggak sih kalau beli produk secara online? Nah aku bilang, boleh-boleh aja buat beli produk secara online, asalkan kalian itu bener-bener yakin kalau produk yang kalian beli ini itu sudah berbepom Kenapa sih harus berbepom? Karena kalau produk tersebut sudah berbepom, pasti bisa dipastikan keamanan dari produk tersebut Nah jadi hari ini aku bakalan bahas nih ke kalian masker yang dijual di online, di e-commerce, baik Shopee atau Tokopedia Yang udah banyak banget dijual sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu Dan kita bakal buktiin nih apakah produk-produk tersebut sudah memenuhi syarat dari Bepom Nah jadi aku bakal sebutin dulu nih 10 syarat labeling kemasan pada produk-produk yang sudah Bepom Yang pertama itu ada nama merknya, yang kedua ada nama produknya, yang ketiga itu ada manfaatnya atau kegunaannya Yang keempat itu ada cara menggunakan atau cara pemakaian, yang kelima ada komposisi, yang keenam ada nomor batch, yang ketujuh ada expired, yang kedelapan itu ada nomor Bepom Yang kesembilan adalah pabrik tempat produk tersebut diproduksi, dan yang kesepuluh ada neto atau berat bersih dari produk tersebut Nah kalau misalkannya kalian sudah menemui 10 syarat dari label kemasan tersebut Jadi hampir bisa dipastikan bahwa memang produk tersebut aman Ditambah lagi sekarang kalian juga bisa mengecek apakah produk tersebut sudah terdaftar di Bepom Itu melalui Google yang kalian bisa tulis cek Bepom Jadi nanti kalian tinggal masukin aja nama produknya atau nama merknya Dan disana kalian bisa nemuin apakah produk dengan merk tersebut sudah terdaftar di Bepom atau belum Nah jadi di depan aku ini udah ada beberapa merk yang menjual masker yang udah terjual puluhan ribu di e-commerce Dan mungkin dari kalian ada yang udah kenal sama merk-merk yang akan aku bahas disini Dan bahkan mungkin kalian udah sering banget pake produk-produk yang akan aku bahas juga Nah jadi yang pertama aku bakalan bahas nih satu merk namanya Hey Girl Nah jadi merk ini disini tuh tulis juga sih kayaknya ini nama Instagramnya Ada at heygirl.id dan disini juga tertulis organik Dan untuk kemasan sih ini memang lumayan bagus ya kemasannya menurut aku Lalu disini ada nama produknya ini ada Saffron Mask by Hey Girl Lalu juga ada komposisinya disini tertulis si ingredientsnya apa aja yang terdapat dalam produk ini Lalu ada tulisan netonya juga berapa Setelah itu juga ada manfaat disini dituliskan manfaat dari menggunakan produk ini tuh apa aja Terus ada tanggal pembuatan dan tanggal expired Lalu udah udah gak ada keterangan apapun dari produk ini Berarti memang sampai saat ini produk ini memang belum berbekom Gitu Terus yang selanjutnya aku bakalan bahas merk yang kedua Ini merknya namanya Yura Kalian bisa lihat di atas Jadi untuk merk Yura ini ada nama merk ya Terus ada nama produknya juga Disini tertulis Out Premium Face Mask Wash Off Lalu ada tulisan netonya berapa Dan dibaliknya ini ada tercantum bagaimana cara menggunakannya Lalu ada manfaat dan juga ada ingredientsnya Dan dia juga tidak ada keterangan sudah berbekom atau belum Jadi memang gak ada pabrik tempat memproduksinya Lalu juga tidak ada nomor bepomnya Seperti itu Lalu ada merk yang ketiga Ini ada merknya Mo Jadi pada merk Mo ini juga tertulis sih nama merknya apa Lalu ada jenis maskernya itu apa Dan hanya tertulis manfaatnya Yaitu menghilangkan kantung mata Menghilangkan jerawat Mencerahkan wajah Dan mengangkat sel-sel kulit mati Dan di belakangnya sama sekali gak ada keterangan apapun dari merk ini Gitu Jadi sampai saat ini memang merk Mo Berarti belum berbekom Dan yang keempat Ini ada merk namanya Arian Jadi Arian ini Sudah tertulis juga sih variannya apa Nama produknya yaitu milk atau susu Terus ada tulisan expirednya Disini expirednya ditulisnya cuma expired 4 bulan Lalu ada manfaatnya Ini seperti mencerahkan wajah Menghilangkan komedo Menghaluskan kulit wajah dan bekas jerawat Disini tertulis manfaatnya Dan juga ada cara pakainya Disini juga tercantum cara pakainya seperti apa Terus ada netonya juga disini Di pojok kiri 15 gram Lalu di bagian belakangnya Tidak tertera apapun ya Nah jadi aku bakalan bahas yang pertama ini Si produk dari Hey Girl ya Wah Tumpah Jadi aku kira ini tuh bakal ada sealnya Di dalam supaya dia bener-bener aman Apalagi kan ini dikirimnya dari luar kota juga Jadi ya menurut aku packagingnya kurang aman sih Jadi harusnya dia dikasih seal lagi di atasnya Oke aku bakalan coba ambil Nah ini aku udah basahin pake air Aku lagi aduk dulu Nah ini aku udah selesai ngaduknya Jadi memang karena dia ini saffron Jadi memang ada kayak merah-merahnya gitu disini Dan emang lumayan banyak juga sih Cuman Kalau dari segi aroma ya Menurut aku Ini tuh bau tepung banget sih Jadi memang kayaknya gak ada fragrance-nya sama sekali Coba kita lihat dulu ya Jadi untuk manfaatnya sendiri Kalau klaimnya itu adalah Untuk mencerahkan kulit Lalu melembabkan kulit Serta membantu membuat kulit terlihat glowing Terus memperbaiki tekstur kulit pada wajah Menghaluskan kulit Serta membantu memudarkan jerawat secara perlahan Itu klaimnya Kalau untuk ingredientsnya yang pertama tuh ada Yang pertama saffron Lalu zaitun Vitamin C Terus ada rice powder ekstrak Ada yogurt Ada oat Ada honey Ada milk Aloe vera Bengkoang ekstrak Dan memang disini tertulis sih Tanpa pewangi Tanpa pewarna Dan tanpa pengawet gitu Dan aku akan cobain ini ke tangan aja Karena aku gak akan cobain ini di muka aku Nah jadi ini aku coba ke tangan aku Cuman buat ngeliat teksturnya gimana ya Sama nanti apa dia akan meninggalkan warna kuning di tangan aku Jadi kalau untuk tekstur dia sebenernya Lumayan kayak gel Tapi gak yang padat banget gitu Jadi memang agak transparan Kuningnya bukan yang kuning banget gitu Jadi ini masih keliatan agak transparan gitu Dan ini merah-merahnya Saffronnya juga keliatan ya Lumayan banyak Terus Dan itu tadi yang aku bilang gak ada aromanya Dan kita akan tunggu lagi deh Sampai dia bener-bener kering ya Nah ini aku udah diemin kurang lebih sekitar 10 menit Terus hasilnya kayak gini Jadi sebenernya aku agak bingung juga ya Ini tuh termasuk yang peel off Atau yang wash off mask Soalnya Kalau dari tekstur dia tuh agak licin Dan ini tuh kayak bagian pinggirnya tuh kayak bisa dikletek gitu loh Jadi Makanya aku agak bingung sih sebenernya Tapi di bagian sini yang kering banget ini tuh ya kayak tampilan wash off mask gitu Jadi Aku bakalan coba bilas aja sih yang ini maskernya Karena di kemasan juga gak tertulis tipe maskernya tuh masker apa Nah ini aku udah selesai bilas Jadi memang masih ada kayak warna kekuningan gitu sih sedikit Sama ini tangan aku jadi merah-merah Mungkin memang tipe kulit aku yang sensitif banget Atau Memang kandungan dari masker tersebut emangnya gak cocok di kulit aku Jadi Ya Aku akan next aja ke masker selanjutnya ya Nah untuk merek yang kedua Aku bakalan coba mereknya Yura Jadi aku beli sebenernya 6 varian ya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan aku hanya akan coba 3 aja Yang vanilla latte yang pertama Terus yang kedua nanti aku akan coba yang sulfur Terus yang ketiga aku bakal coba yang Charcoal active fat Aktif Ya yang ini yang ketiga ya Jadi yang pertama coba yang vanilla latte dulu ya Jadi ini aku udah campurin air dulu ya Jadi aku akan aduk dulu Kalau dari baunya sih ini masih sama ya Baunya bau tepung banget Nanti kita akan lihat lagi setelah aku selesai Nyampurin ini Nah jadi untuk yang vanilla latte ini Untuk lemnya tuh dia dapat mengecilkan pori-pori Terus untuk Cara penggunaannya Jadi yang pertama bersihkan wajah terlebih dahulu Lalu setelah itu campurkan masker dengan air biasa Boleh pakai rose water juga Terus aduk seperti biasa Lalu aplikasikan ke wajah dan tunggu 10-15 menit Lalu masker kering dan bilas dengan air biasa yang gak bersih Kalau untuk benefitsnya itu yang pertama mencegah penuaan dini Membersihkan wajah dan juga mengatasi mata panda Untuk ingredientsnya itu disini tertulis rice organic Oat, minyak kelapa, honey, zaitun, dan vanilla latte Cuma jujur sih menurut aku Ini gak ada bau-bau vanilla latte sama sekali sih Dan ini pure bau tepung menurut aku Jadi aku bakalan coba langsung aja ke tangan aku Berhubung tadi ini merah-merah Aku coba di agak atasnya aja ya Dan dia itu menurut aku Teksturnya tuh gak bener-bener halus ya Jadi setelah dicampur air pun juga dia gak bener-bener tercampur dengan rata Jadi masih banyak bagian yang ini produk yang ngegrenjel kayak gini Jadi dia emang tuh jadi gak bisa larut gitu Masih ngegrenjel Nah ini aku udah diemin kurang lebih 5 menit Jadi memang kalau dibandingin dengan merek yang hey girl Ini jauh lebih cepet kering dan ini penampakan pas udah kering Jadi outnya memang masih kelihatan jelas banget ya Nah yang selanjutnya aku bakal coba yang sulfur Ya kalau dari aroma sih Ini kayak ada aromanya gitu sih Jadi gak kayak bener-bener tepung banget dibanding yang pertama tadi Nah jadi untuk yang sulfur ini Untuk cara penggunanya masih sama kayak yang tadi Kalau untuk benefitnya Dia claimnya sebagai masker untuk mencegah jerawat Menyerap minyak berlebih dan juga mengecilkan pori-pori Untuk ingredientsnya Yang pertama ada rice organic Lalu ada oat, ada minyak kelapa, ada honey, ada zaitun dan juga sulfur Nah ini aku udah selesai ngaduknya Ini aku bakal coba langsung aja ke tangan aku Dan sama sih kayak yang pertama untuk konsistensinya Dia memang gak akan tercampur rata karena dia mengandung oat ya Jadinya ini oatnya juga kelihatan kan Masih grenjel-grenjel gitu Nah ini udah kering Aku udah tunggu sekitar 5 menit Jadi memang dia lebih cepet kering Nah kalau dari aromanya tuh dia kayak sereal gitu Jadi lebih ada aromanya dibandingin yang pertama tadi Dan tetep masih sama Oatnya juga masih kelihatan banget Jadi aku langsung cuci aja ya Nah jadi yang ketiga Yang terakhir dari merk Yura Aku bakal cobain yang ini Active Charcoal Tapi tulisannya Active Fat Ya kayak obat batuk gitu ya Aku juga gak tau ini bacanya kayak gimana Kita coba langsung aja Oke kita coba yang charcoal ya Ini warnanya udah kelihatan nih hitam Dan kalau aromanya sih Kayak gak terlalu ada aromanya sih Nah ini aku udah tuangin Aku gak tau ya kelihatan di kamera atau enggak Jadi ini ada kayak butiran-butiran hitam Kayak arang yang ditemuk gitu sih Menurut aku Nah ini udah aku aduk Dan yang untuk charcoal sendiri Dia klaimnya itu untuk membersihkan pori-pori Menyerap minyak berlebih Menghilangkan komedo dan juga melembutkan kulit Kalau untuk ingredientsnya Ada rice organic, ada oat, minyak kelapa, honey, zaitun dan juga ini Active Charcoal Dan dibandingkan dengan dua yang varian sebelumnya Yang charcoal ini menurut aku agak lebih susah sih diaduk sama airnya Jadi Apa ya kayak dia susah banget buat rata gitu sih Sama antara charcoal sama airnya Dan aku langsung pake aja di kulit aku ya Kalau untuk teksturnya sendiri sih ini kayak Ada butiran-butiran gitu sih Butiran-butiran hitam yang memang gak larut sama air Mungkin memang itu kan charcoalnya Jadi ini butiran-butiran hitamnya tuh masih ada dan gak larut dalam air gitu Dan kita tunggu aja ya Sampai kering Nah ini udah kering ya kayak gini Jadi memang hitam-hitamnya tuh memang ada yang gak larut sama air Dan ini oatnya juga keliatan dengan jelas ya Dan untuk aromanya itu memang bau tepung sih menurut aku Jadi diantara tiga yang aku cobain tadi Yang menurut aku agak lumayan ada aromanya itu yang sulfur Karena dia bau-bau kayak sereal gitu Tapi kalau untuk yang charcoal dan vanilla latte-nya Itu bener-bener bau tepung banget sih menurut aku Jadi aku langsung bilas aja ya Nah next aku bakalan nyobain yang dari Erin Skincare Aku bakal coba yang lemon dan juga yang lavender Kita langsung coba yang lemon aja ya Nah jadi untuk yang varian lemon ini Klaimnya itu dia bisa mencerahkan kulit Mengangkat kulit mati Mengontrol minyak lebih Merawat pori-pori wajah Mengatasi penuhan dini Menyamarkan bekas jerawat Dan juga mengurangi peradangan jerawat Cuma memang disini gak tertulis Ingrediencenya apa Jadi Gak tau sih dia terbuatnya dari apa aja Tapi memang kalau untuk aroma Dia Kecium banget sih bau lemonnya Begitu dicampur air pun juga Wangi lemonnya lebih berasa lagi Aku langsung cobain aja di kulit ya Kalau untuk teksturnya sendiri sih Dia lumayan lembut sih Tapi kalau misalkannya Diliatin bener-bener Jadi itu kayak ada Butiran-butiran warna kuning gitu Di sini Nah ini udah kering Jadi menurut aku kalau misalnya Kondisi yang udah kering Dia tuh bau lemannya tuh agak berkurang Terus lebih berasa bau tepung sih Menurut aku Jadi Aku langsung bilas aja ya Nah yang selanjutnya Aku bakalan cobain yang varian yang lavender Tapi kalau dari warna bubuknya sih Warnanya hijau ya Harusnya sih warnanya ungu Biasanya kalau lavender Tapi ini beneran wangi lavender sih Menurut aku Tapi kita coba Kalau pas dicampur sama air Nanti gimana ya Nah jadi udah-udah Aku campurin sama air Kalau untuk yang varian lavender ini Dia klaimnya itu Untuk melawan jerawat Menyingkirkan jerawat Meredakan peradangan Mendetoksifikasi kulit wajah Sama meningkatkan sirkulasi oksigen Kedalam sel-sel kulit Dan lagi-lagi di sini Juga gak tercantum Ingredientsnya apa aja Jadi aku langsung bakalan Coba aja ke tangan aku Kalau dari teksturnya sendiri sih Dia kayak ada Butiran-butiran gitu Warna-warni sih Cuma aku gak tau Nanti akan terlihat jelas Gak di kamera kayak gimana Cuman Kalau untuk aromanya sih Masih kecium sih aroma lavender Nah ini udah kering Jadi Lagi-lagi ya Kalau udah kering tuh Aromanya tuh bakalan berkurang Jadi akan mulai kayak kecampur gitu Aroma tepung sama aroma yang lavendernya Sama kayak varian yang tadi juga kayak gitu Jadi ini langsung aku bilas aja ya Nah yang merek terakhir yang bakalan aku cobain Ini dari Moe Jadi di sini tulisannya sih Masker organik Dari Moe Dan ini frozen ice Jadi mungkin pake Abis pake ini bisa jadi kayak Elsa mungkin Jadi ya Sebenernya aku juga agak-agak heran sih ya Kenapa ada masker Tapi kok variannya frozen Yang biasanya kan mungkin Taneman gitu ya Atau buah-buahan gitu Atau Apa kek Ini frozen ya Agak unik aja sih sebenernya Kita langsung cobain aja Kalau dari aroma sih Lagi-lagi ya Ini aromanya tuh kayak tepung banget sih Nah jadi ini udah Aku campur air Tapi ya itu sih Jadi setelah dicampur air tuh Warnanya berubah Jadi agak-agak coklat gitu Agak coklat kuning kecoklatan gitu Kayak buteg Kayak adonan bikin tepung gitu Jadi kalo Disini sih memang gak tertulis ya Ingrediensnya apa aja Jadi kita juga gak tau Kandungan dalemnya apa Jadi ini aku bakal langsung coba Ke kulit aku aja Kalau dari segi teksturnya sih Ya dia bener-bener licin ya Jadi ya kayak Kayak kita bikin Campuran tepung sama air sih Menurut aku kayak gitu Nah ini udah kering Jadi pas tadi aku campur air Dan aku olesin Dan mulai agak kering Jadi aku nyium kayak ada baunya nih Cuma aku juga gak yakin sih Sebenernya ini bau apa Soalnya kayak ada bau-bau susu Tapi susunya gak enak gitu Tapi ada wangi tepungnya juga Terus gak tau lah Gak jelas gitu aromanya apa Jadi mendingan langsung kita cuci aja ya Nah yang terakhir yang aku bakalan cobain Ini yang mau tipe yang varian Spirulina Meskipun sebenernya mau tuh ada banyak banget Kayaknya ada dua puluhan gitu Aku beli Jadi ada yang kunyit Ada yang pomegranate Ada aloe vera Ada coklat Ada green tea Rosela Bengkoang Lemon Charcoal Fresh honey White milk Blueberry Mangga Avocado Lalu sama coffee Dan juga lavender Aku kayaknya terakhir bakal coba yang Spirulina aja Jadi langsung kita cobain aja ya Dan kalau dari segi bau sih Ini bukan kayak bau tepung sih Tapi ini lebih gak enak lagi baunya dari tepung Dan aneh banget sih menurut aku Meskipun warnanya memang agak kehijauan sih Sesuai dengan Klaimnya dia bilangnya spirulina Yang pasti warnanya ke hijau Jadi ini udah aku campur air sama varian spirulinanya Dan Setelah dicampur air ini baunya bener-bener lebih gak enak lagi Dibanding tadi masih bentuk bubuk Dan Kalau dari klaimnya sih Tulisannya menghilangkan kantung mata Menghilangkan jerawat Mencerahkan wajah Dan mengangkat sel kulit mati Dan lagi-lagi gak ada ingredientsnya juga di dalamnya Dan sebenernya aku agak-agak takut juga sih Mau nyobanya Cuma yaudah gak apa-apa Aku coba di kulit aja ya Kalau dari teksturnya sih Ini tuh begitu dipakai tuh Rasanya kayak cekit-cekit sih Bener-bener kayak perih gitu langsung tangan aku Jadi kayaknya mungkin aku gak akan coba sampai kering Jadi aku akan langsung bilas aja abis ini ya Nah jadi ini udah aku bilas tangan aku Soalnya tadi bener-bener rasanya kayak perih dan cekit-cekit gitu Terus ini udah aku cuci dan Baunya masih nempel banget Baunya tuh bener-bener yang kayak strong banget Nempel di kulit dan ini gak enak banget baunya ya Semoga gak merah-merah sih abis ini Nah jadi sekarang aku bakalan sebutin harga dari masing-masing maskernya nih Dimulai dari yang Yura dulu ya Jadi kalau yang Yura Aku beli ini per satu variannya harganya Rp6.000 Jadi memang gak terlalu mahal banget sih Terus kalau yang Hey Girl yang ini Ini aku belinya tuh harganya Rp52.000 Dan menurut aku ini memang lumayan mahal Meskipun memang kemasannya lumayan besar sih Rp50.000 Tapi mungkin mahal juga karena dia kan saffron ya Jadi memang harganya pasti lebih mahal daripada yang lain Dan dari segi kemasan juga menurut aku ini kemasannya yang paling bagus sih diantara yang lain Meskipun memang ada kekurangannya Kenapa kok gak di seal atasnya gitu Karena kan itu bikin rentan buat tumpah-tumpah pas dibuka Terus yang ketiga itu ada Mo Kalau untuk masker Mo ini aku beli dengan harga Rp1.450.000 Jadi aku beli itu ada sekitar 20 varian gitu Dan masing-masing harganya Rp1.400.000 Dan untuk yang terakhir ini yang Airin Skincare Aku beli dengan harga Rp2.999.000 atau Rp3.000.000 Dan untuk variannya aku memang beli 8 macam Dan semuanya sama harganya kayak gitu Nah jadi untuk hari ini aku kayaknya bakal cuma bahas 4 merek masker aja Dan setelah aku baca-baca dari masing-masing merek ini Itu memang gak ada keterangan nomor registrasi Bepomnya di online shop tersebut Dimana aku belinya memang lewat Shopee Dan kalau aku boleh saran ke kalian Dan sebaiknya kalian bisa lebih selektif lagi dalam memilih produk Apalagi itu adalah produk kosmetik yang kalian aplikasikan di wajah kalian gitu Seperti yang kita tahu bahwa produk yang sudah terregistrasi Bepom pun Gak semua akan cocok di kulit kita gitu Apalagi produk-produk yang kita belum tahu keamanan dari kandungannya gitu Yang benar-benar bisa bikin kulit kita iritasi Jadi aku saranin sih buat kalian Mencari produk-produk yang memang sudah aman Yang sudah pasti baik kandungannya dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton